Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pester Dorkas Daud dari gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Kau kekuatanku, kau sumber pengharapan dan hasilku Kau kempatanku, kau satu-satunya jumlah selamaku Terus dosaku Aku percaya janji yang menolak diriku Takkan pernah anggota kau bersamaku Kau Tuhan, kau Raja ku Semesta memuji kebesaranmu Dimuliakan, ditinggikan Di atas segalanya diriku Kau kekuatanku, kau sumber pengharapan dan hasilku Kau gunung batu Kau gunung batu Kau satu-satunya jumlah selamaku Terus dosaku Terus dosaku Aku percaya janji yang menolak diriku Takkan pernah anggota kau bersamaku Terus dosaku Kau Tuhan, kau Raja ku Semesta memuji kebesaranmu Semesta memuji kebesaranmu Terus dosaku Kembali kebesaranmu Kau konten Kau tepubu Kau kasutu Kau tepubu Tuhan Khukri Kau tepubu Kau tepubu Maaf Oh, 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 Oh... Aku percaya janjimu yang menopang di hidupku Takkan pernah aku takut kau bersamaku Kau Tuhan ku, kau Raja ku Semesta memuji kebesaranku Dimungkanku, ditingkanku Di atas segalanya di hidupku Shalom Anda akan mendengarkan program Kuasa Dalam Firmanya Yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries Selamat mendengarkan Terima kasih Yang dilakukan ini berkenan di hatimu Tuhan bagaimana sih ini bisa terjadi Mengapa kau biarkan aku menghadapi persoalan ini Bahkan pikiran-pikiran yang lain Nah padahal iman itu adalah dasar daripada segala sesuatu Yang kita percayai sehingga kita tetap percaya walaupun belum melihat Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu Itu sebabnya segala sesuatu yang tidak didasari oleh iman Ya tidak bisa terjadi Baik itu hal yang negatif maupun hal yang positif Sehingga jangan pernah Anda mempunyai keyakinan untuk sesuatu yang negatif Ah ini pasti seperti ini nanti jadinya Wow ini nanti akhirnya jadi begini Kecuali kalau roh kudus yang memang memberitahu kepada kita Untuk kita memperbaiki diri Atau untuk kita Diajar bagaimana cara menghadapi persoalan ini Dengan hikmatnya dan sebagainya Kalau tidak Jangan coba-coba kita Dengan Yakin Dengan iman Akan terjadi sesuatu yang negatif Karena itu nanti akan terjadi sungguh-sungguh Lebih baik kita sekarang Mencipta kehidupan yang baik Sesuai dengan rencana Allah yang selalu baik untuk kita Nah jadi Iman kita itu harus menjadi dasar segala sesuatu Itu sebabnya Iman tidak boleh Dikotori oleh kebimbangan, keraguan-keraguan Kekhawatiran dan ketidakpastian Iman itu pasti Itu sebabnya Kitab Yaakobus berkata Di dalam Yaakobus pasal yang kedua Ayat yang ke-17 Demikian juga Halnya dengan iman Jika iman itu tidak disertai perbuatan Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati Jadi iman itu harus disertai dengan tindakan Bukan hanya perkataan saja Kita bertindak sesuai dengan apa yang kita percayai Dan Ayat yang ke-22 nya Mengatakan seperti ini Kamu lihat Bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan Dan oleh perbuatan-perbuatan itu Iman menjadi sempurna Jadi iman memang bukan hanya teori dan perkataan Tapi iman juga harus kita buktikan Dengan perbuatan-perbuatan Bahkan Berjalan beriringan Berjalan bersamaan Karena iman tanpa perbuatan Iman itu sama saja adalah omong kosong Katakan sekarang Anda berkata Oh aku beriman bahwa Yesus Kristus Itu adalah Tuhan dan Juru Selamatku pribadi Dialah pengampun dosa dan memberi keselamatan kepada aku Tapi Kehidupan Anda sehari-hari Tidak melakukan tindakan Yang berkaitan dengan hal itu Contoh Anda tidak pernah membaca firman Tuhan Anda jarang sekali berdoa Anda tidak memperaktikan kehidupan dalam kasih Dalam keseharian Anda Anda bahkan selalu diliputi oleh Kecemasan, kekhawatiran Atau kesibukan-kesibukan yang lain Sampai Tanda orang beriman kepada Tuhan Itu yang paling nampak Ciri-ciri utama adalah Dia Mau untuk menyembah Tuhan Dia mau untuk memuji Tuhan Nah tapi kalau kita Sampai tidak punya waktu beribadah Baik ke gereja Apalagi ibadah pribadi Persekutuan pribadi dengan Tuhan Berdoa Itu saja Kalau lagi Mau makan Kalau ingat Atau Berdoa-berdoa Tapi tidak secara rutin Tidak menjadikan doa ini Sebuah kebutuhan Apakah itu bisa dikatakan orang beriman Karena iman Anda Tidak disertai dengan perbuatan yang konkret Sebagai orang yang percaya Kepada Tuhan Yesus Anda lebih Menyimpukan yang lain Dan Anda Kalau ditanya Sudah ke gereja Ibadah hari ini Oh hari ini Saya repot Minggu depan lah Tapi Tuhan tahu kok Kerepotan saya Yang penting aku ini Tetap percaya kepada dia Nah ini adalah Alasan yang puno Padahal Siapa orang yang tidak bisa Menyembahkan waktu untuk melakukan sesuatu Jika dia Sudah Mempercayainya Jadi Kalau kita tidak menyertai Iman kita itu dengan Tindakan Sebagai orang yang Menyembah Tuhan Karena percaya kepada dia Itu berarti adalah Iman yang Cuma di bibir saja Itu iman yang mati Kata Yaakobus Kalau Anda sungguh beriman Bertindaklah sesuai dengan iman Anda Beribadah kepada Tuhan Dalam komunitas Kristen Atau gereja Bangunlah persekutan pribadi Anda dengan Tuhan Itu ibadah pribadi Dan bertindaklah sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan Bacalah firman Tuhan Gemarlah memuji Menyembah dia Gemarlah bersaksi tentang dia Berkaya hiduplah sesuai dengan ketentuan Firman Sesuai dengan pimpinan Roh Kudus Sehingga iman kita Tidak bisa dikatakan iman yang mati Karena iman yang benar adalah iman yang disertai dengan perbuatan atau tindakan Saya percaya Ini sebagai seri pertama Anda bisa menangkap dengan baik Dan Anda yang menyadari bahwa iman perlu tindakan Jika Anda termasuk Orang yang tadi saya sampaikan Di awal khutbah saya Anda segera membangun Koranian Anda Sebagai orang yang beriman Ketika tidak pernah punya waktu Atau tidak bisa ke gereja Atau males ke gereja Males beribadah pribadi Tidak punya waktu Makan firman Atau baca firman Dan sebagainya Bolehlah lakukan hari ini Supaya Anda Tidak bisa dikelompokkan dengan orang Kristen Yang imannya mati Atau bisa dikatakan Beriman Hanya di bibir saja Kejadian pasal 12 Ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang keempat Berfirmalah Tuhan kepada Abram Pergilah dari negerimu Dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah bapamu ini Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Dan olehmu Semua kaum di muka bumi Akan mendapat berkat Lalu pergilah Abram Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia Abram berumur 75 tahun Ketika ia berangkat dari Haran Nah Tuhan memberikan perintah kepada Abram Untuk pergi dari negerinya Dari sanak saudaranya Dari rumah bapaknya Untuk pergi ke satu negeri Yang akan ditunjukkan Tuhan kepada dia Pertanyaannya adalah Apakah Tuhan memberikan tempat yang jelas Dengan alamat yang jelas Tuhan hanya berkata Keluar dari negerimu Sanak saudaramu Bapakmu Pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu Tidak ada keterangan yang jelas Tentang alamat yang harus dituju Bagi kita yang mendapat satu perintah Untuk pergi ke satu tempat Tanpa diberi petunjuk Atau pegangan Dari alamat yang akan kita tuju Pasti kita tidak berani melangkah Pasti dalam benak kita Kita berpikir orang yang suruh ini Tidak tahu diri Masa nyuruh aku pergi ke satu tempat Tidak dikasih alamat Mungkin kita menjadi bingung Namun Abram bagaimana sikapnya Ketika dia mendapat perintah seperti ini Walaupun tidak ada petunjuk alamat yang pasti Ayat yang keempat jawabannya Lalu pergilah Abram Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia Abram berumur 75 tahun ketika Ia berangkat dari Harem Ternyata Sikap Abram adalah Melakukan seperti yang difirmankannya kepadanya Dia pergi Dia pergi ke tempat yang Entah kemana Tapi dia punya kepastian Pasti Tuhan akan menunjukkan kepada saya Tempat yang harus aku tuju Nah ini namanya iman yang real Walaupun belum melihat Baru mendengar Baru mendengar Walaupun belum ada tanda-tanda yang jelas Tapi berani bertindak Tentu Abraham Berani bertindak seperti itu Dia juga mengerti Yang berkata ini siapa Yang berjanji ini siapa Dia Tuhan Mana mungkin Tuhan akan mendustai umatnya Mana mungkin Tuhan perkataannya tidak bisa dipegang Mana mungkin Tuhan memberikan perintah kepada kita Tanpa dia sendiri bertanggung jawab atas diri kita Dia sendiri akan memampukan kita Dia sendiri akan mengenapi firmanya Karena Tuhan itu selalu berkata pasti Tidak hanya semoga Tidak hanya mudah-mudahan Tapi pasti Firman Tuhan adalah kepastian Bagaimana sikap Anda terhadap firman Tuhan Apakah firman yang Anda dengar Anda baca Sungguh engkau percayai Sehingga engkau berani Untuk bertindak Menyertai firman itu Atau selama ini Sikapmu terhadap firman Ya aku baca firman Karena kewajiban Ya aku baca firman Dari kitab Injil ini Karena aku orang Kristen Ya aku baca firman Karena aku dapat tugas Dari kelompok Doaku Untuk Sehari Baca firman Sekian pasal Nah Kalau sikap kita terhadap firman Seperti itu Iman kita yang menjadi iman yang mati Walaupun tiap hari Baca firman Firman itu harus Ditindaklanjuti Dengan tindakan Sesuai dengan apa yang kita percaya Kita tidak perlu Mencurigai firman Tuhan Kita tidak perlu Meragukan perkataan Tuhan Bagian kita sekarang adalah Memberi hati Yang begitu percaya Akan dia Nah Abraham langsung Bertindak Dan luar biasa sekali Janji Tuhan Berikutnya Di ayat Yang Kedua Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Dan oleh semua kaum di muka bumi Akan mendapat berkat Wow Ini semuanya baru janji Tapi Abraham tetap bertindak Meninggalkan negerinya Bapaknya Sanak saudaranya Menuju tempat Yang belum tahu Di daerah mana Mengapa Abraham seperti itu Kebanyakan diantara kita Ketika kita masih berusia 40 tahun ke bawah Sampai kira-kira 25 tahun Kita mempunyai idealisme yang begitu Luar biasa Kita punya semangat Punya keberanian Kita merasa sanggup Kita merasa mampu Sehingga seringkali Kita bisa Untuk melakukan sesuatu Seperti apa yang diinkan hati kita Dan kita percaya Ah Kalau aku sudah melakukan ini Karena hatiku sudah Mantap Melakukan ini Aku pengen melakukan ini Pasti berhasil Padahal ketika kita melakukan segala sesuatu Tanpa bergantung kepada Tuhan Untuk berhasil itu hanya Sedikit kemungkinannya Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan Minta tuntunan Tuhan Kita bergantung kepada Tuhan Maka Apa saja yang kita kerjakan Pasti berhasil Dan bahkan ketika kita berusia 30-40 tahun Kita berani Untuk mulai Coba-coba Ah saya mau coba kerja disini Kalau nyaman terus Kalau enggak ya Keluar toh Ah aku mau-mulai bisnis disini Mencoba Coba-cobalah Siapa tahu Laris Siapa tahu berhasil Kalau enggak Ya nanti Gantilah cari lagi yang lain Kita berani bereksperimen Tanpa kepastian Melakukan sesuatu Tanpa ada dasar Tapi kalau Abraham Melakukan sesuatu Ada dasar Apa itu imannya Padahal Abraham Pada waktu itu Tidak lagi Berumur 40 tahun Tadi firman Dalam Yaakobus Kita baca Abraham Berumur 75 tahun Wow Kalau zaman sekarang Gitu loh 75 tahun Kadang-kadang Sudah terbayang Seorang pria Atau seorang wanita Yang Sudah beruban Barangkali masih Kelihatan Hitam Karena disemir Tapi sudah mulai Ada penurunan Penurunan Kadang-kadang Daya pikirnya Daya tangkapnya Kekuatan fisiknya Keyakinan Akan diri sendiri Atau kelemahan Kelemahan Yang lain Tapi Abraham 75 tahun Masih punya Pemikiran Yang begitu Bagus Sikap Yang begitu Tangguh Bukan seorang Kakek Yang pelin-pelan Yang mudah Berkata A Tapi tidak Lama kemudian Dia melakukan B Bukan seorang Kakek Yang sudah mulai Perlupa Daya ingatnya Dan terutama Sikap hatinya Masih teguh Karena ketika Dia mendapat Firman Dari Tuhan Berupa perintah Semuanya Seperti tidak ada Kejelasan Tapi dia berani Bertindak Nah inilah Iman yang real Mengapa Abraham Seperti itu Karena Abraham Nomor satu Sadar betul Tuhan Atas hidupnya Itu siapa Apakah Anda Menyadari Tuhan Dengan nuru besar Atas hidup Anda Siapa Kalau Anda Sadar betul Tuhan Atas hidup Anda Adalah Tuhan Yesus Anda akan Menurut apa Yang dikatakannya Anda akan Mentaati Apa yang Diperintahkannya Karena Dia lah Tuhan Atas hidupmu Tapi selama ini Apakah kita Menjadi seorang Pembangkang Atau seorang Yang taat Betul-betul Atau setengah Pembangkang Setengah taat Taat Kalau kira-kira Perintahnya Ya aku seneng Kok hal itu Memang aku seneng Melakukan itu Tapi kalau Anda hatinya Kurang Senang Anda belum Menta hatinya Dengan berbagai Alasan Atau Menurut ukuran Pikiran Anda Perintahnya terlalu Berat Susah Jadi ya Sorry saja Kalau aku Belum Melakukannya Tapi Abraham Sadar betul Tuhan Atas hidupnya Tuhan Allah Itu sebabnya Dia taat 100% Percaya Perkataan Allah Tidak perlu Diperdebatkan Tidak perlu Disangsikan Tidak perlu Diragukan Tapi Wajib Kita percaya Dengan kepastian Nomor 2 Abraham Sadar bahwa Hidupnya Adalah milik Tuhan Jadi sang pemilih ini Dia berhak Menentukan Merencanakan Membuat Hidup kita Menjadi seperti apa Hidup kita Ada di mana Masa depan kita Bagaimana Sekarang Apa yang harus Saya jalani Dan Saya hadapi Dalam kehidupan Saya Itulah ketentuan Sang pemilih Dan jangan Takut Ketika Iman kita Menyadari Bahwa dia Pemilik kita Sehingga kita Harus Punya iman Yang juga Menyerah total Kepada Kehendaknya Anda berpikir Wah Nanti kalau Aku menyerah total Kemudian oleh Tuhan Saya ditaruh Di telapak tangan Yang perkasa Kemudian saya Di Remas Remas Begini Wah Hancurlah Hidup saya Sekali lagi Apa yang Dari Allah Atau Apa yang Dari Atta Selalu Yang baik Jadi Jangan Pernah takut Dia Saja Menciptakan Kita Terubah Dan Gambarnya Mana Mungkin Ketika Ciptaannya Telah Terjadi Telah Ada Maka Dia akan Menghancurkannya Kembali Dia Bukan Menghancurkan Hidup kita Tapi Dia Memurnikan Kita Mengembalikan Kita Menyempurnakan Kita Dengan Tangan Kasihnya Nomor Tiga Abram Sadar Bahwa Masa Depan Hidupnya Di Tangan Tuhan Sadarkah Anda Bahwa Hidup Anda Itu Dituntungkan Oleh Tuhan Hidup Hidup Diperhatikan Oleh Tuhan Hidup Anda Sudah Direncarakan Oleh Tuhan Dari Hari Kehari Kita Mendapat Contoh Dari Kehidupan Abraham Bagaimana Dia Melakukan Tindakan Sesuai Dengan Apa Yang Difirmankan Atau Diperintahkan Oleh Tuhan Walaupun Dia Belum Tahu Harus Pergi Ke Arah Mana Nah Itu Sebabnya Abraham Dikatakan Bapak Beriman Dan Karena Iman Abraham Itu Nyata Iman Abraham Itu Bukan Hanya Lip Servis Berkata Ya Tuhan Aku Percaya Namun Kemudian Dia Tidak Bertindak Sesuai Dan Apa Yang Dia Percayai Itu Sebabnya Berkat Tuhan Untuk Abraham Bahkan Sampai Kepada Keturunan Keberapapun Itu Melimpah Limpah Dan Minggu Lalu Sudah Kita Baca Juga Dari Kitab Yakobus Berkat Berkat Yang Tuhan Janjikan Untuk Diberikan Kepada Abraham Dan Dari Galatia Tiga Ayat Yang Ketujuh Dikatakan Seperti Ini Jadi Kamu Lihat Bahwa Mereka Yang Hidup Dari Iman Mereka Itulah Anak Anak Abraham Wow Haleluya Jadi Setiap Orang Yang Hidup Dari Iman Itulah Yang Dikatakan Oleh Kitab Suci Anak Anak Abraham Bahkan Bukan Hanya Anak Anak Secara Daging Tapi Juga Secara Rohani Karena Dalam Ayat Yang Kedelapan Dikatakan Dan Kitab Suci Yang Sebelumnya Mengetahui Bahwa Allah Membenarkan Orang Orang Bukan Yahudi Karena Iman Telah Terlebih Dahulu Memberitakan Injil Kepada Abraham Olemu Segala Bangsa Akan Diberkati Luar Biasa Segala Bangsa Akan Diberkati Oleh Karena Apa Iman Abraham Dan Siapa Yang Dimaksud Disini Adalah Kita Orang Orang Yang Percaya Kepada Penebusan Yesus Kristus Karena Kita Secara Rohani Itu Keturunan Daripada Abraham Dari Anak Yang Bernama Isaac Isaac Yang Lai Dari Istri Perjanjian Yaitu Sarah Nah Sarah Rani Menurunkan Kita Walaupun Kita Bukan Orang Yahudi Karena Janjinya Segala Bangsa Diberkati Oleh Karena Iman Segala Bangsa Yang Diberkati Oleh Karena Imannya Kepada Yesus Kristus Sebagai Keturunan Isaac Dan Isaac Adalah Keturunan Abraham Dari Istri Perjanjian Itu Akan Diberkati Bukan Hanya Satu Bidang Saja Tapi Dalam Segala Hal Rohani Mati Di Jasmani Itu Sebabnya Yesus Kristus Untuk Mengenapi Janji Ini Dia Mati Di Kayu Salib Mengalami Dulu Segala Penderitaan Akibat Dosa Dari Uman Manusia Sehingga Semuanya Sudah Ditanggung Oleh Dia Dibayar Lunas Dan Kita Sekarang Menerima Anugerah Penebusannya Kita Beriman Bahwa Penyakit Kita Telah Ditanggung Oleh Bilurnya Kita Telah Sembuh Percayalah Kita Dikatakan Bahwa Berkat Sorgawi Ada Dalam Yesus Kristus Percayalah Bahwa Kita Adalah Orang-orang Yang Diberkati Kita Dikatakan Dalam Ferman Adalah Anak 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 Yang Diberi Kuasa Untuk Menginjak Ular Dan Kalajengking Percayalah Kuasa Itu Sudah Menyertai Anda Mengapa Mesti Takut Dengan Setak Takut Dengan Roro Jahat Kita Yang Sekarang Menghancurkan Mereka Karena Mereka Sudah Dikalahkan Yesus 2000 Tahun Yang Lalu Tinggal Kita Menghancurkan Dia Dengan Cara Memperingatkan Hai Setan Iblis Engkau Tidak Bisa Lagi Mengacaukan Hidupku Merusak Hidupku Karena Kamu Sudah Dikalahkan Oleh Tuhanku Yesus Krisus 2000 Tahun Yang Lalu Sehingga Dia Menang Atas Kamu Dan Kami Yang Percayakan Dia Sekarang Sudah Diberi Kemenangan Jadi Kamu Tidak Bisa Lagi Menghancurkan Hidupku Karena Yesus Sudah Memulihkan Aku Melalui Penebusan Yang Total Dan Sempurna Wow Luar Biasa Kasih Tidak Perlu Kita Merasa Kering Hatinya Karena Kurang Kasih Kurang Perhatian Kurang Ada Orang Yang Mengasih Kita Kasih Alas Dan Dicurahkan Dalam Kita Melalui Apa Melalui Yesus Kristus Kehadirannya Dalam Membawa Sukacita Mengadakan Pesta Rohani Setiap Hari Dalam Hidup Kita Sehingga Hidup Kita Sekarang Hidup Yang Dipenuhi Dengan Suasana Sorgawi Nah Ini Berkat Berkat Yang Dijanjikan Oleh Tuhan Untuk Terjadi Dalam Hidup Kita Sebagai Anak Anak Abraham Secara Rohani Bahkan Masih Banyak Lagi Berkat Berkat Yang Lain Don't Worry Itu Sebabnya Bagaimana Sekarang Iman Kita Apakah Kita Mau Ajak Berjalan Dengan Cara Kita Bertindak Atas Iman Kita Atau Kita Akan Punya Iman Yang Biasa Saja Stagnan Sehingga Setiap Kali Kita Menjalani Kehidupan Ini Seperti Terlunta Lunta Berbeban Berat Menderita Sengsara Jadi Korban Daripada Persoalan Apakah Kita Mau Hidup Sebagai Anak Allah Keturunan Orang Beriman Seperti Itu Saya Percaya Ada Dan Saya Sama Kita Mau Menikmati Segala Berkat Abraham Di Dalam Yesus Kristus Tapi Aktifkan Imanmu Jangan Diam Saja Iman Jangan Hanya Disimpan Di Hati Iman Jangan Hanya Diperkatakan Walaupun Itu Perlu Tapi Engkau Perlu Bertindak Secara Real Secara Nyata Apa Yang Kau Percayai Maka Apa Yang Kau Percayai Akan Menjadi Kenyataan Nah Sekarang Pertanyaan Untuk Diri Kita Sendiri Adalah Bagaimana Dengan Iman Kita Selama Ini Apakah Iman Yang Aktif Sehingga Iman Kita Itu Kita Sertain Tindakan Yang Nyata Yang Konkret Dan Pada Akhirnya Apa Apa Yang Kita Percaya Itu Terjadi Dalam Hidup Kita Atau Kita Takut Atau Ragu-ragu Untuk Memulainya Melakukan Apa Yang Kita Percayai Dari Firman Tuhan Karena Perlu Kita Ingat Bahwa Iman Itu Bukan Sekedar Dogma Yang Didukung Argumen Filsafat Yang Sulit Iman Iman Tidak Sulit Iman Itu Bukan Sebuah Teori Saja Iman Itu Tidak Diperdebatkan Iman Itu Tidak Diragukan Dan Iman Kepada Sesuatu Apalagi Sesuatu Itu Berdasarkan Daripada Allah Kita Tidak Perlu Untuk Menyangsikannya Kemudian Sebetulnya Iman Itu Sederhana Dan Nyata Yang Bikin Sulit Bikin Tidak Sederhana Menjadi Sukar Menjadi Menakutkan Bagi Kita Untuk Bertindak Adalah Kendali Pikiran Kita Kendali Pikiran Kita Terbiasa Dilatih Untuk Menjalani Kehidupan Ini Dengan Apa Dengan Akal Kita Dengan Usaha Kita Dengan Doktrin Doktrin Dogma Dogma Yang Berasal Dari Teori Dunia Filsafat Dunia Yang Kebanyakan Semuanya Itu Adalah Cenderung Untuk Mengandalkan Manusia Mengandalkan Diri Sendiri Nah Ferman Berkata Ini Terkutuk Artinya Terkutuk Tidak Pernah Bisa Berhasil Dengan Baik Andalkan Tuhan Barang Siapa Berharap Kepada Tuhan Dia akan Diberkati Bahkan Digambarkan Akan Seperti Pohon Yang Tertanam Di Tepi Aliran Air Yang Daunnya Tetap Hijau Akarnya Merambat Kemana-mana Dan Menghasilkan Buah Pada Waktu Musim Musim Dan Ini Orang Yang Berharap Kepada Tuhan Jadi Jangan Persulit Iman Mu Sehingga Iman Mu Tak Pernah Menjadi Kenyataan Dengan Cara Berpikir Anda Sendiri Kita Harus Mengganti Cara Berpikir Kemustahilan Dengan Cara Berpikir Iman Yang Positif Tidak Yang Mustahil Bagi Saya Yang Percaya Kepada Dia Nah Bertindak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Percayai Tuhan Dan Kuasanya Akan Bekerja Sesuai Dengan Apa Yang Dinyatakannya Melalui Firmanya Bagian Kita Percaya Menerima Dengan Tulus Hati Ikhlas Dan Bertindak Jadi Iman Itu Begitu Sederhana Begitu Nyata Artinya Iman Itu Adalah Real Atau Nyata Adalah Iman Itu Menghasilkan Sesuatu Yang Kita Percayai Dengan Pasti Jadi Iman Yang Seperti Ini Tidak Perlu Dikerjakan Oleh Cara Berpikir Yang Begitu Rumit Cara Berpikir Yang Begitu Sulit Bahkan Kita Berusaha Mencari Trick Trick Atau Teknik Tekniknya No Simple Sederhana Tapi Akhirnya Menjadi Kenyataan Pilih Mana Mau Menjalani Kehidupan Dengan Katanya Beriman Tapi Dengan Otak Yang Rumit Sulit Dan Berusaha Merealisasikan Sesuai Dengan Pemikiran Anda Dan Kekuatan Anda Apa Yang Anda Percaya Itu Atau Kita Hadapi Dengan Cara Berpikiran Sederhana Percaya Saja Kepada Firman Dan Kemudian Kita Melakukan Dengan Ketaatan Apa Yang Dikendaki Oleh Bapak Sorgawi Yaitu Apa Firman Tuhan Dan Tuntunan Roh Kudusnya Simple Firman Dengan Jelas Mengatakan Sebab Di Dalamnya Nyata Kebenaran Allah Yang Bertolak Dari Iman Dan Memimpin Kepada Iman Seperti Ada Tertulis Orang Benar Akan Hidup Oleh Iman Nah Ciri-ciri Orang Benar Akan Hidup Karena Imannya Tapi Bukan Iman Yang Pasif Iman Yang Mati Iman Yang Disimpan Di Hati Iman Yang Hanya Diperkatakan Aku Orang Beriman Beriman Tapi Iman Yang Disertai Dengan Tindakan Yang Nyata Maka Apa Yang Kita Percaya Akan Jadi Real Atau Nyata Ini Adal Kebenaran Allah Karena Hidup Kita Akan Dipimpin Oleh Sang Komandan Iman Kita Sendiri Yaitu Yesus Kristus Pertolak Pertolak Dari Iman Kepada Iman Yang Lain Tentu Iman Yang Lain Iman Yang Lebih Tinggi Iman Yang Lebih Luar Biasa Tapi Dari Mana Kita Bisa Mencapai Kepada Iman Yang Lebih Tinggi Atau Iman Yang Luar Biasa Pertolak Dari Kesetiaan Hal Kecil Mari Kita Latih Kita Biasakan Dengan Iman Kita Bertindak Sesuai Haleluya Kami Percaya Anda Pasti Diberkati Oleh Firman Tuhan Yang Disampaikan Oleh Pastor Dorcas Daud STH Dari Hope ACC Dan Dorcas Ministris Dan Bila Anda Memiliki Pertanyaan Seputar Kegiatan Pelahiran Kami Anda Dapat Menghubungi Kami Di 08 222 703 0006 Sekali Lagi Di 08 222 703 0006 Sampai jumpa Kembali Tuhan Yesus Memberkati Kau membuat Kami Terus Menjadi Semakin Murni Semakin Murni Dan Semakin Murni Kau membuat Iman Kami Terus Semakin Luar Biasa Tuhan Hallelujah 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 Oh travelers Kau Murni Murni Hambut Murni Yo Kau En Mo L Murni My faith will break through the barriers My faith, I'm sure it will shock the world Cause I know I have a faith in My faith will break down the world Amen, katakan My faith will break through the barriers My faith, I'm sure it will shock the world Cause I know I have a faith in you My faith will break down the world My faith, my faith will break through the barriers My faith, I'm sure it will shock the world Cause I know I have a faith in My faith will break down the world My faith will break through the barriers My faith, I'm sure it will shock the world Cause I know I have a faith in My faith will break through the barriers My faith, I'm sure it will shock the world My faith will break through the barriers My faith, I'm sure it will shock the world My faith will break through the barriers My faith will break down the world Amen Yes, Lord Our faith will break through the barriers Yes, Lord Jesus We believe, we believe that, Lord Because our faith, our faith Our faith, our faith Was planted into you, Lord Was planted into you, Lord Jesus My faith will break down the world My faith, I'm sure it will shock the world My faith will break through the barriers My faith, I'm sure it will shock the world Cause I know I have a faith My faith will break down the world My faith will break through the barriers My faith, I'm sure it will shock the world Cause I know I have a faith in you We have a faith in you, Lord We are not afraid of anything We are not afraid of anything, Lord Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa Telah kita dengar bersama-sama Dan kami percaya Anda sangat diberkati Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari minggu Di gereja Hope ACC di ACC Center Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung Pada jam 8.30 Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30 Jika Anda membutuhkan dukungan doa Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822-2703-0006 Tuhan memberkati